Kita ke informasi lain pemirsa jelang keberangkatan ratusan koper milik Jemaah Calon Haji Kabupaten Tegal, Jawa Tengah diberi tanda khusus agar mudah dikenali dan tidak tertukar. Tanda khusus yang dipasang cukup unik mulai dari pita, gantungan boneka, hingga kelas plastik. Ratusan koper milik Jemaah Calon Haji Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dikumpulkan di kantor Kementerian Agama setempat sebelum dikirim ke Bandara Adi Sumarmo Solo pada minggu depan. Jenis koper Jemaah Calon Haji semuanya sama karena didistribusikan kantor Kemenak Pusat. Namun, Menterian Agama memperbolehkan para Jemaah memasang tanda khusus agar koper milik mereka mudah dikenali. Tanda khusus yang dipilih Jemaah pun unik dan beragam mulai dari boneka, pita, kain, hingga kelas plastik. Tanda lain yang ditentukan oleh Kementerian Agama juga ada yaitu tanda untuk di Madinah diberi warna putih di pojok sebelah kiri koper dan untuk tanda rombongan koper diberi warna sesuai kesepakatan Jemaah di bagian pojok sebelah kanan. Untuk koper pada prinsipnya sama karena koper ini juga didistribusi dari pusat hanya saja yang membutuhkan hanya tanda-tanda saja. Kemudian ada tanda yang di Madinah itu dengan sebelah kiri, ada putih itu menandakan gelombang satu, kemudian sebelah kanan itu perombongan warnanya. Jadi dikasih warna pojok, bisa dipilok, bisa yang lain. Ini pada prinsipnya sama, hanya ada tanda-tanda khusus misalnya untuk Jemaah si A kepingin supaya mencari kopernya gampang, nanti dikasih bunika dan lain-lain. Jumlah Jemaah calon haji di Kabupaten Tegal sebanyak 1.156 orang yang terbagi dalam 4 kloter. Kloter pertama sebanyak 349 orang, kloter kedua sebanyak 356 orang, kloter tiga sebanyak 360 orang, dan kloter empat 102 orang. Untuk kloter empat, dikabung dengan Jemaah asal Kepupaten Batang sebanyak 253 orang. Dari Tegal, Jawa Tegal, Unibar, Ayus, melaporkan.